Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael Di video kali ini kita akan membahas update market crypto Yang berikutnya, ada beberapa hal yang akan saya mention Kita juga akan overview di minggu ini kira-kira apa saja sih data-data makro ekonomik yang bisa kita perhatikan Dan mungkin bisa menimbulkan pergerakan di dalam market crypto juga Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini Dimana kita update ke dalam market crypto secara berita, fundamental, teknikal juga Jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe Dan kita bisa langsung masuk saja untuk membahas video ini Kita mulai dulu, ini sekarang market lagi mengalami pullback Lagi pullback, kalau teman-teman lihat di time frame 1 jam pada saat video ini dibuat Di sini saya lihatnya, nah kita lihat di market mulai pullback Nanti saya akan bahas lebih detail Kita lihat dulu secara 24 jam terakhir, bitcoin turun 1,65% Ethereum turun 1,9% Beberapa altcoin juga mengalami penurunan Apakah ada yang mengalami kenaikan untuk hari ini XRP, ya XRP performing Ada Neo, Okabe Shiba Inu XLM Tapi sisanya mengalami penurunan, masih mengikuti bitcoin Ada Agix, Tax, Immutable X ARB, Nexo Loopering Secara fit and grid, kita di area 64 Masih di grid ya, di sini saya agak bingung juga Karena kita masih di fase grid Istilahnya orang-orang masih cukup bullish, masih ya rakus lah Nah, kita bahas dulu secara berita terbaru dulu Yang pertama, ini G7 G7 salah satu, intinya tujuh negara besar-besar dunia Gitu ya To work on tougher global crypto regulations Jadi mereka akan bekerjasama mungkin ya Untuk membuat regulasi crypto global Dan saya sebenarnya gak ada against tentang hal itu Yes, kita kalau lihat secara perspektif Banyak orang yang membahas Crypto, ya crypto ya crypto Regulasi ya regulasi Intinya seperti itu, jadi crypto sama regulasi ini gak bisa jadi satu Gitu ya, tapi kalau saya sendiri secara pribadi Ya saya maunya sebenarnya ini ya mereka berkaitan Gitu ya, regulasinya ada Cryptonya juga ada Kenapa? Karena dengan seperti itu juga Ini protect investor-investor retail juga Mungkin yang masih awam dengan crypto Dengan adanya regulasi-regulasi yang ada Ini akan membuat atau encourage orang-orang melihat crypto ini sebagai Instumen investasi yang aman juga Intinya seperti itu, ya Bukan sesuatu yang liar dan lain-lainnya Ya khususnya untuk small cap crypto Ya karena kalau kita lihat ya banyak orang bisa membuat ya crypto-crypto kecil Ya Jadi ini, ini good news Tapi biasanya hal seperti ini cukup lama untuk di finalize Mungkin bisa beberapa tahun Tapi it's a good thing Oke, kita bahas economic data juga di minggu ini Gak terlalu besar seperti kemarin dengan adanya FOMC Ya Ada beberapa data namun yang kita bisa mention Yang pertama adalah Q4 atau Quartal for GDP Ini akan keluar Thursday atau Kamis Lalu ada Jobless Claims juga Ini Kamis Jadi teman-teman bisa expect Kamis ini Mungkin akan menjadi waktu yang cukup besar Yang cukup hebat lah Di crypto mungkin akan ada pergerakan juga Walaupun mungkin pergerakannya bukan seperti FOMC Karena ini hanya lebih karena Q4 GDP maupun Jobless Claims Gak terlalu significant lah Tapi nanti mungkin kita bahas juga Next up ini kita dari Altcoin Yaitu adalah Apecoin Gucci, pasti teman-teman sudah familiar dengan Gucci Salah satu fashion brand ternama di dunia Gucci to take active role in Bored Ape Yacht Club Atau BAYC Ini NFT Bored Ape Yacht Club Mungkin teman-teman juga sudah familiar Jadi ini bagus Satu perusahaan yang sudah establish Mereka mulai masuk menjadi active Active role artinya mereka lebih aktif lagi Untuk mungkin kasih ide dan lain-lainnya Dengan salah satu brand ternama NFT Jadi disini kita lihat Gucci M-B-A-Y-C Atau Bored Ape Yacht Club Yuga Labs Yuga Labs ini nama perusahaannya Dia membawahi beberapa NFT project Mereka formerly working together Dan mereka Tujuannya Gucci dengan mengambil active role disini Adalah Mereka mau explore Bagaimana caranya fashion Bisa masuk ke dalam metaverse Bisa integrate Gitu ya The Italian luxury fashion house Ames to formally join Yuga Labs In exploring the intersection Between fashion And entertainment In the metaverse Bagaimana menjadi Intersection Gitu ya Disini juga Kita lihat dari tweetnya Dari Gucci ya Continuing to explore the metaverse Jadi ini big news sih sebenarnya Seharusnya sebenarnya Kalau saya perhatikan ini Ape coin mungkin bisa mendapatkan Positive impact Namun kalau saya perhatikan secara Teknikal Ya Kalau teman-teman lihat dari sini Gak terlalu Positif sih Kita dalam satu jam terakhir Walaupun ini sebenarnya Dia bounce-nya lumayan besar Disini bounce 1,4% Ya namun teman-teman bisa lihat Ape coin Mungkin kalau dia mulai bergerak Lalu kita bisa lihat disini Michael Saylor Micro strategy Ya Micro strategy Dia repaid Dia punya loan ya Utangnya dia dari silver gate Lalu dia bilang Dia pada saat tanggal 23 Maret MSTR atau micro strategy Acquired an additional 6,455 bitcoins Atau 6,400 bitcoin Gitu ya Di harga 23,238 Dan sekarang dia jadinya Ada 138,000 bitcoin Hampir 139,000 sebenarnya Harga rata-ratanya adalah 29,800 One thing yang kita tahu Untuk saat ini adalah Si Michael Saylor sendiri Sekarang underwater Atau bisa dibilang Sebenarnya dia rugi Harganya dia 29,800 Secara Rata-ratanya Namun sekarang harga bitcoin Di Mana kita kembali ke bitcoin ya 27,000 Seharusnya ya Ya 27,300 Jadi ini Kita bisa lihat Tapi Kalau teman-teman lihat Michael Saylor sendiri Dia punya time frame itu Jangka panjang Mungkin mereka Dia mempersiapkan Untuk next bull run Dia dollar cost averaging aja Gitu ya Dan ini menjadi Salah satu license juga Mungkin nanti hasilnya Akan di payoff Bukan bulan depan Bukan 3 bulan lagi Tapi Mungkin 3-5 tahun Kedepan Ya Di saat mungkin bitcoin Sudah 100,000 Ya dia bisa dibilang Sudah triple Dia punya investment Nah Next up Nah ini secara makro Dimana beberapa negara Beberapa negara Sudah mulai meninggalkan US dollar Russia China Iran Saudi Arabia Are moving away From the US dollar Mereka Secara trading Dan lain-lain Trading bukan trading Crypto Tapi lebih ke arah Trading goods gitu ya International Economics Export Import Commodity Dan lain-lainnya Itu mulai tidak Menggunakan US dollar Ya Jadi sekarang Demand dari US dollar pun Seharusnya Tekniknya akan menurun Dalam beberapa Minggu ke depan Ya Ini satu news lagi juga Kenya Kenya Sign deal with Saudi Arabia And United Emirates Ya To buy oil with Kenyan shillings Jadi beli Minyak Pake Shillings Kenya punya Mata uang Ya Bukan dengan US dollar lagi Ya Technically Kalau news seperti ini Harusnya bagaimana dengan Crypto Kalau saya lihat Seharusnya ini good news Untuk crypto Kenapa? Karena dollar akan melemah Dengan dollar melemah Mungkin orang-orang lihat Oke Bitcoin menjadi salah satu Investment yang Worldwide Ya Di saat Di saat Ya market lagi seperti ini Gitu ya Namun kalau kita secara Teknikal pun Sebenarnya secara Teknikal Bitcoin ini Sudah di area Resistance Jadi ini Cukup Mixed match sih Untuk minggu ini Saya lihat juga sebenarnya Cukup Menarik gitu ya Dan jangan Belum ada Clear direction Sebenarnya seperti itu Nah sekarang kita akan bahas Untuk Analisa teknikal Kembali lagi Disclaimer on And do your own research Karena setelah keputusan Tetap di tangan teman-teman Overall bagaimana Ya disini Saya mengeluarkan volume Kalau teman-teman lihat Kenapa saya menggunakan volume Saya close dulu disini Semuanya kita close Jadi kita cuma lihat Volume aja Ya disini teman-teman bisa lihat Volume Dari awal tahun Ya dari awal tahun disini Mulai bergerak naik Ya secara volume Kita draw Mana ya Ya ini volume mulai up Aduh gak bisa di close Disini teman-teman bisa lihat Volume mulai naik Ya Mula ada movement Live volume Di Ya mungkin di area Februari Maret gitu ya Bahkan Maret disini Sempat volume nya tinggi banget Ini nge-push bitcoin Dari area 19.000 Langsung ke area 27.800 Ini luar biasa Gitu ya Nah Namun yang teman-teman bisa lihat Dalam 2 hari terakhir Atau 3 hari terakhir Gak terlalu banyak volume Ya kalau kita lihat dari sini Weekend juga Weekend kemarin ya Ini mungkin karena volume nya banyak Ini exhausted Ya mereka mungkin Udah selesai Istilahnya ini Udah pump volume yang lebih besar Karena ini jauh lebih besar Ya lebih besar dibandingkan Dengan Januari-Februari Januari-Februari Gitu ya Lalu disini Maret Sempatnya naik Tinggi itu Nah sekarang langsung Turun Ya ini kita lihat Dalam beberapa hari terakhir Volumenya sangat-sangat kecil Ini saya gak bisa lebih clear lagi Tapi teman-teman Fokus di volumenya aja Lihat dalam beberapa hari terakhir Volumenya kecil Dan memang weekend ini udah Weekend ini terkenal dengan Low volume Tambah low volume Tambah Kecil juga volumenya Bahkan kalau kita lihat Tarik garis aja disini Kita compare Ini bisa dibilang Ini volume terkecil Sejak awal tahun Ya 2 hari terakhir kemarin Sabtu Minggu kemarin Menjadi volume terkecil Untuk market Untuk Bitcoin Secara khususnya Sejak awal tahun Gitu ya Jadi ini ya Teman-teman harus perhatikan Oke Ke time frame 2 jam Back to the charts Volumenya kita close ya Jadi teman-teman sudah dielit juga Nah Dalam 2 jam terakhir pun Teman-teman bisa lihat juga Ya ini volumenya lagi live Disini Bukan live ya Tapi ini tinggi disini Yang gak terlalu tinggi lah Sebenernya Tapi ya bisa dilihat Ada volume Lihat dalam Beberapa jam terakhir Ya mulai dari Hari Jumat Volumenya langsung mengecil sekali Kalau kita lihat secara short term Sangat-sangat low volume Dan volatility di market Pun disini berkurang Yang pertama Volatility pasti berkurang Volatilitasnya Yang kedua Ini Ya Chop zone Chop zone artinya apa? Chop zone artinya Lebih mudah untuk dipermainkan Gitu Karena gak butuh volume Yang besar-besar banget Untuk menentukan Direksi Atau direction Atau arah market Gitu Tiba-tiba volume Sell besar Langsung market turun Gitu ya Lalu naikin lagi Intinya seperti itu Jadi ujung-ujungnya Kalau teman-teman Mungkin trading di area range Seperti ini Ini cukup berbahaya sih Kalau menurut saya Gitu ya Apalagi kalau menggunakan leverage Harus hati-hati Ya Saya sendiri sebenarnya Untuk saat ini Lebih wait and see dulu Kira-kira Apakah ada peluang yang menarik Untuk Bitcoin juga Secara khususnya Gitu ya Nah Sekarang kita lihat Secara lebih detail Untuk teknikalnya Bukan hanya volume saja Ya Disini Kalau kita lihat secara Time frame 2 jam Saya close disini Nah ini Kita bisa lihat Satu garis ini Ini kelihatan sebenarnya Bitcoin breakdown Ya Ini mulai breakdown Ini saya akan perhatikan ini Ini mungkin akan menjadi Konfirmasi juga Kalau memang Bitcoin breakdown Di time frame 4 jam Ya Nah disini Jadi kita lihat ini Masih ada Kisaran 1 jam lagi Apakah Bitcoin Benar-benar Confirm breakdown Atau tidak Yang saya perhatikan Mungkin dia Kalau confirm Di bawah Exponential moving average 50 nya Yang warna merah Disini Dia turun Mungkin possibly Dia testing lagi Ke area zona warna kuning Ini lagi Baru mulai naik Gitu ya Kenapa saya lihat Bitcoin mungkin potensi turun Tapi saya tidak terlalu positif juga Kalau teman-teman lihat Karena salah satunya Sebenarnya Tidak terlalu nyaman Untuk trading di area Chop zone disini Gitu ya Secara feeling juga Saya lihat Ada kemungkinan Sebenarnya ini Orang-orang akan lebih Membuka posisi short Lalu ada squeeze Yang akan terjadi Intinya seperti itu Mungkin bisa membuat Bitcoin naik Dahulu Baru sebelumnya turun lagi Gitu ya Jadi ini yang saya perhatikan Tapi kalau sudah confirm breakdown Ini menarik juga Untuk mungkin Teman-teman perhatikan Possibly pullback juga Untuk Bitcoin Ke area 26.800 Atau bahkan lower Gitu ya Disini juga bisa dijadikan Level support Di area 25.800an Gitu ya Ini possibly Pullback Dan ini tetap Ini open ya Istilahnya Bisa terjadi Ini turun 5% Seperti ini Memang kita lihat Dalam beberapa hari terakhir Bitcoin ranging disini Tapi kalau dia turun kesini Dalam satu hari Ini sangat-sangat Possible juga Kita lihat Bitcoin Naiknya cukup besar Dalam beberapa hari terakhir Gitu ya Kalau dia turun kesini aja Sebenarnya kalau kita lihat Ini small pullback sih Small pullback untuk Bitcoin Ya Jadi mungkin teman-teman bisa lihat Ya Disini Exponential moving average 50 nya Apakah dia closing Di atas atau di bawah Ya Lalu kita mungkin lihat juga Sebenarnya support Atau resistance Satin yang kuat Karena dia sudah jebol Ini mungkin di area Kisaran level 27.500 Ya Disini Jadi as long Mungkin Bitcoin Ranging di area ini Ya Ini mungkin kita akan lean Lebih ke arah bearish Gitu ya Kecuali sudah ada Tanda-tanda reversal Tapi kalau misalnya disini Ya harus dipantau Gitu ya Untuk teman-teman Jadi ini untuk Bitcoin Dan kalau kita lihat Bitcoin dominance Masih ranging juga Ya Ini di Di garis yang kita sempat Gambar juga Saya sempat gambar dalam Beberapa hal terakhir Secara 1D nya Kita bisa lihat Yang belum terlalu banyak Pegerakan Bitcoin Konsolidasi di area ini Karena memang Area ini menjadi Area Resistance Gitu ya Kalau teman-teman yang belum Nonton Bisa lihat ya Secara time frame weekly nya Tuh Technically kita di dalam Fase resistance Di sini Jadi ini mungkin Minggu yang akan menarik juga Apakah Bitcoin dominance Mulai mengalami penurunan Atau dia malah Breakout disini Possibly untuk testing Ke area 49an Kalau memang dia bisa Mengalami kenaikan Jadi ini dulu Untuk gambaran Market crypto hari ini Dan kalau misalnya Teman-teman suka video ini Jangan lupa untuk share videonya Like ataupun subscribe juga Karena support dari teman-teman Sangat berarti And thank you semua For watching And see you In the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax